Terima kasih telah menonton Kesehatan keuangan Satu kali ada seorang suami Yang ketika pulang dari tempat kerjanya Melihat istrinya menangis di rumah Dia kaget dan berkata Kenapa kamu menangis? Apa kamu sakit? Apa kamu ada masalah? Oh bukan mas Saya baru saja baca buku Endingnya sedih banget Oh buku novel ya Kata suaminya Bukan Buku yang saya baca Buku tabungan kita Endingnya kok sedih banget Katanya Rupanya saudara Keluarga ini Kondisi keuangannya Sedang bermasalah Rupanya kekurangan uang Itu seringkali menjadi Pergumulan di dalam banyak keluarga Tetapi sebetulnya Berapapun penghasilan yang kita miliki Jika kita tidak mengelolanya dengan baik Kita akan selalu berkekurangan Amsa 21 ayat 20 berkata Harta yang indah dan minyak Ada di kediaman orang bijak Tetapi orang yang bebal Memboroskannya Artinya bila kita mengelola Keuangan itu dengan bijak Kita akan menjadi kaya Tetapi orang yang boros Akan selalu kekurangan Berapapun pendapatan Yang dia hasilkan Saudara sekitar 50% Perceraian yang terjadi Itu disebabkan Karena masalah keuangan Rupanya janji nikah Yang berkata Sampai maut Debt Memisahkan kita Pada masa kini Telah dimodifikasi Menjadi sampai hutang Debt Yang memisahkan kita Nah karena itulah Kita harus sungguh-sungguh Belajar memiliki kondisi Keuangan yang sehat Saya tahu di tengah pandemi Covid-19 ini Ini adalah masa sulit Yang tentu juga berimbas Pada masalah keuangan kita Tetapi saya percaya Masa ini seharusnya Khususnya pasangan suami istri Harus saling menopang Jangan saling menyalahkan Istri jangan cuma ngomel saja Ngeluh saja Apalagi marah-marahin suami Nggak becus loh Cari duit Cus turut istri harus berdoa Mendukung Bahkan membantu usaha Dari suaminya Jualan apa kek? Makanan misalnya Jualan online Atau asuransi Atau apa Kalau nggak mau bantu Ya jangan ngomel terus Tapi doakan Dan dukung Nah jika demikian Bagaimana caranya Kita bisa memiliki Kondisi keuangan yang sehat Saya akan bagikan Empat kunci Empat B Yang pertama Buat rencana Dalam Lukas 14 Ayat 28 Dikatakan Sebab siapakah diantara kamu Yang kalau mau mendirikan sebuah menara Tidak duduk dahulu Membuat anggaran biayanya Kalau-kalau cukup uangnya Untuk menyelesaikan pekerjaan itu Ada ungkapan yang berkata If you fail to plan You plan to fail Jika saudara gagal Membuat rencana Engkau merencanakan kegagalan Bagi dirimu sendiri Nah seperti orang membangun menara Dia harus hitung dulu dong Jangan sampai di tengah jalan Uangnya habis Dan menaranya tidak jadi Jadi bangunan mangkrak Nah sebetulnya Dari sejak awal pernikahan Suami istri itu harus Berunding dan sepakat Siapa yang akan memegang uang Tidak mesti suami Atau tidak mesti istri Yang penting Adalah kesepakatan kita Siapa yang lebih rapi Siapa yang bisa mengatur Dan tidak boros Serta enggak berantakan Pembukuannya Dialah yang diharapkan Bisa mengelola keuangan Karena itu milikilah RAPBK Rencana anggaran pendapatan Dan belanja Dari keluarga Nah yang paling penting Adalah Pemasukan kita Tidak boleh Lebih kecil Daripada pengeluaran Pengeluarannya justru Yang harus lebih kecil Daripada pemasukan Jangan besar pasak Daripada Tiang Jadi kalau misalnya Saudara penghasilannya Sekian 100% Pengeluarannya paling maksimal 80% Jadi kalau Penghasilan saudara 10 juta Pengeluaranmu paling maksimal 8 juta Sisanya untuk apa Ya ditabung Nah saudara sekalian Perencanaan itu Menyangkut soal Budgeting Kita harus membuat budget Saya anjurkan ya Kalau saudara membuat budget Yang pertama Persepuluhan Yang adalah milik Tuhan 10% Yang kedua Untuk menabung Atau investasi 20% Ini jangan disisakan di akhir Karena biasanya sulit Untuk menabung Tetapi harus disisihkan Di awal Yang ketiga Kita harus Menabur benih Maksudnya Untuk orang tua Untuk orang miskin Untuk pelayanan gereja Dan sebagainya Lalu 60% Lebihnya Baru untuk kebutuhan Hidup sehari-hari Nah kebutuhan hidup Itu apa saja Ya tentu Banyak aspeknya Antara lain Untuk Keperluan rumah tangga Cicilan rumah Bayar listrik Bayar telepon Atau pulsa Juga untuk Pendidikan anak Bajunya Itu kira-kira 35% Jadi kalau penghasilan Saudara 10 juta Maka 3,5 juta Itu untuk Keperluan rumah tangga Berikutnya Untuk makanan Bisa 25% Dari jumlah 6 juta tadi Berarti 2,5 juta Nah kalau dibagi 30 hari Dalam sebulan Berarti sehari Hanya 83 ribu Nah saudara Karena itu berhemat Jangan cuma mikir Waduh Makan apa ya Di hari ini Makan dimana ya Mau makan steak Atau makan Jepang Atau makan apa Tapi coba Saudara Dalam budget itu Lihat Oh ternyata Cuma 83 ribu loh Per hari Untuk keluarga kita Maka Istri perlu Belajar Masak Atau Kalau bosen Masak Bisa catering lah Karena kalau catering kan Biayanya lebih Jelas Bisa lebih Terukur Lalu sisanya Misalnya Untuk shopping Dan rekreasi Ya 5% Ya kira-kira 500 ribu Kok kecil banget Ya memang Sudah habis Saudara sekalian Budgetnya Nah jadi Belajarlah Membuat planning Sehingga Kalau kita Mau beli sesuatu Tidak impulsif Karena dorongan Hati sesaat Tapi benar-benar Punya perencanaan Yang matang Saya yakin Kalau kita punya budgeting Maka keuangan kita Akan sehat Yang kedua Supaya kondisi Keuangan kita Sehat dan baik Kita harus belajar Merasa Cukup Filipi 4 Ayat 11 Berkata Kukatakan Ini bukanlah Karena kekurangan Sebab aku telah Belajar Mencukkan diri Dalam segala Keadaan Tuhan mau Kita belajar Berkata Enough is enough Cukup adalah Cukup Itu artinya Jangan kita serakah Jangan memboroskan Apa yang Tuhan Titipkan kepada kita Jangan punya perasaan Gak puas Itulah penyebab Ketidakbahagiaan Dalam hidup kita Belajar hidup Sederhana Jangan panasan Lihat orang lain Lalu niru-niru Orang lain Karena lihat Instagram dia Wah dia kebali ya Wah dia makannya steak ya Wah dia jalan-jalan Kesini ya Lalu kita gak mau Kalah Ingin pasang profil Dan status di IG Kalau saudara Masih seperti itu Suka panasan Udah gak usah Punya IG Yang penting Yang penting keluarga Itu saudara Sudara butuhkan Jangan sekedar Karena merasa murah Atau ini bisa dicicil 6 bulan Atau 12 kali Saudara beli Yang saudara Memang perlukan Ah gak apa-apa Ini kan buat stok Saya mau bilang Seringkali kita Udah beli sesuatu Yang gak terlalu Kita butuhkan sekarang Dengan alasan stok Eh sekian bulan Kemudian juga Lupa Kita sudah punya Barang itu Akibatnya kalau makanan Kadal luar Saudara Dibuang Kan sayang Karena itu Belajarlah membedakan Mana kebutuhan Dan keinginan Kebutuhan itu Sesuatu yang penting Yang harus ada Tidak boleh Tidak ada Mendesak Dan tidak bisa ditunda Sedangkan keinginan itu Sebetulnya Gak terlalu penting Boleh ada Tapi gak ada juga Gak apa-apa Dan bisa Ditunda Kapan-kapan sajalah Kalau bisa kita Membelinya Dan hal yang sangat penting Hindari hutang Sebisa mungkin Sebab hutang itu Berbahaya Al kita berkata Orang yang berhutang Menjadi budak Dari orang Yang memiutangi Karena kita kerja Untuk apa Membayarin hutang tersebut Saya tahu Ada Hutang yang Jelek Dan juga ada Hutang yang dalam Tanah kutip Baik Bad debt Atau Good debt Maksud saya begini Ada hutang yang buruk Yang benar-benar Kita harus hindarkan Jangan kita lakukan Misalnya apa Yang pertama Hutang Kartu kredit Jadi Kita gesek terus Kartu kredit Lalu kalau gak bisa Bayar Ya minimalnya Sajalah 10% Wah Itu akan menjerat Karena bunganya Besar sekali Jadi Sudah sekalian Jangan telat Bayar Kartu kredit Apalagi Pinjem uang Tunai Melalui Kartu kredit Kalau sudara Kebanyakan Kartu kredit Sudah ditutup Tutupin Sajalah Paling maksimal Satu Karena kan ada Iuran tahunan Yang sudara juga Harus Bayarkan Dan Ini Seringkali Menggoda kita Untuk kita Mengeluarkan uang Padahal itu adalah Hutang Atau pinjaman Yang kedua Hutang buruk Itu adalah Pinjaman online Sekarang ini Sudara Dengan Bertebaran Pinjaman online Di sosial media Banyak orang Pinjem Karena apa Dia pikir Ini paling gampang Saya mau bilang Ini bahaya sekali Kenapa Karena bunganya Sangat mencekik leher Lembaga Memberi pinjaman Tidak jelas Dan seringkali Terjadi Dia mengambil Normal contact Semua orang Yang ada di Handphone sudara Dan kalau sudara Telat bayar Dia akan jelek-jelekan Sudara Maki dengan Kata-kata yang Paling kasar Dan di share Kepada seluruh Temanmu Sehingga Temanmu yang Tidak ada Kaitannya Tidak ada hubungannya Tidak tahu menau Melihat Nama sudara Dipampang Dan dijelek-jelekan Saya percaya Nama baik Lebih Berarti Daripada Kekayaan Daripada Uang Sudara ini Bet-deb Hutang yang Buruk lainnya Adalah hutang Karena gaya hidup Sudara misalnya Apa Kita mau liburan Ke Bali Atau bahkan ke luar negeri Belum punya duit Yaudah lah Ngutang dulu Mau ngutang pakai kredit card Atau pinjem teman Seharusnya liburan itu Jangan dari hutang Itu adalah Uang tabungan Uang lebih Yang kemudian Kita bisa gunakan Karena kita kan Mau happy Bukan setelah pulang Liburan Malah pusing kepala Gimana caranya Mengembalikan Uang tersebut Kepada teman kita Sudara Pesta nikah Gak usah yang Gaya-gaya Sampai akhirnya Setelah nikah Mustinya bulan madu Suka cita Ini peningkan Apa Hutangnya banyak Ditagi sama Restoran Ditagi sama Yang minjemin Baju pesta Sudah Sederhana Saja Sudara mau Undang Seribu orang Seratus orang Ya Diomongin orang juga Yang paling enak nih ya Saya mau bilang Untuk yang masih muda-muda Kalau mau nikah Sekarang aja Masa pandemi Udah undang 30 orang Keluarga dekat Yang lain Udah kasih tau saja Sehingga kita tidak usah Menghambur-hamburkan uang Milikilah Gaya hidup Yang sesuai Dengan takaran Penghasilan kita Lalu Hutang yang buruk lainnya Adalah cicilan Kendaraan Bermotor Sudara-sudara Kita beli motor Hanya untuk Supaya lebih gagah Gak mau kalah Sama yang lain Padahal Sudara Tinggal di rumah Yang ada banyak Angkutan umum Ketempat kerja Misalnya Atau sudara Bahkan beli mobil Beli mobil itu Sebetulnya Adalah Cicilan yang kurang baik Kenapa? Karena harga mobil Begitu keluar dari showroom Langsung turun Sudara sekalian Dan lebih Murah Pakai Itu angkutan umum Atau pakai Gojek Begitu Sudara Gojek online Taksi online Karena kalau punya mobil Harus bayar bensin Harus bayar parkir Yang sekarang tambah mahal Harus biaya Asuransinya Biaya perawatannya Dan sebagainya Nah karena itu Kalau gak terlalu perlu Ya gunakan Kendaraan umum Nah tetapi Saya juga tahu Ada hutang Yang masih bisa Ditolelir Karena ini merupakan Hutang untuk sesuatu Yang produktif Misalnya apa? Sudara Mengajukan KPR Kredit Pemilikan rumah Nah tentu saja Kita semuanya Apalagi yang sudah Berkeluarga Sangat baik Untuk memiliki rumah Sendiri Dan tentu saja Itu harus sesuai Dengan kemampuan Nah Sebetulnya Yang paling baik Cicilan itu Kira-kira Mestinya 30% Dari seluruh Penghasilan Bulanan kita Kalau lebih daripada itu Yang benar-benar harus Mengetatkan Ikat pinggang Artinya harus Berhemat Betul Supaya cicilan KPR ini Bisa dilunasi Tepat waktu Saudara-saudara Kemudian Hutang yang Boleh dianggap Produktif adalah Untuk modal usaha Misalnya Saudara beli motor Bukan untuk Gagak-gagahan Bukan untuk Supaya kita bisa Lebih Hanya sekedar Lebih enak Pergi ke kantor Atau ke tempat yang lain Tapi motor itu Kita jadikan Sebagai modal Karena saudara Mau jadi Kerja ojo Ojek online Misalnya Jadi motormu kan Bisa menghasilkan uang Atau beli properti Beli ruko Misalnya Beli apartemen Atau beli rumah Untuk disewa-sewakan Kepada orang lain Jadi tempat kos-kosan lah Katakan Maka itu Bisa menjadi hutang Yang produktif Tetapi Hutang Untuk usaha itu Maksimal Harus 70% Daripada Aset yang Saudara miliki Jangan Hutangnya jauh Lebih besar Dari aset Sehingga Kalau Pembayarnya Ini macet Saudara Masih punya Aset Untuk dijual Dan Saudara Tidak akan Sangat Stres Karena hutang Yang tidak terbayarkan Saya ada pesan khusus Untuk ibu-ibu Selagi suamimu Lagi produktif Masih sehat Masih bisa menghasilkan uang Saudara Harus mengelola Dengan baik Jangan ketika Suamimu Kaya raya Maunya cuma jalan-jalan Beli tas branded Aduh Beli properti Untuk disewakan Beli kebun Atau tanah luas Sekarang bisa Ditanami Dengan hidroponik Hidroganik Dan sebagainya Atau Dengan uang lebih itu Saudara Bikin usaha sampingan Jangan shopping melulu Saya percaya Itulah wanita yang baik Dan bijaksana Tetapi walaupun ada Good debt Yang berbeda dengan Bad debt Yang tadi saya jelaskan Tetap saja Saya mengingatkan Hutang itu Bahaya Saudara Jadi sedapat mungkin Kalau kita tidak Berhutang Bebas dari hutang Itu yang paling baik Tentunya Roma 13 E8 berkata Jangan kamu berhutang Apapun Kepada siapapun Karena Amsa 22 E7 berkata Orang kaya Menguasai orang miskin Yang berhutang Mendiri budak Dari yang Menghutanginya Mari kita berhutang Mari kita berupaya Kalau punya hutang Jangan Jangan Hilang Jangan Pura-pura Lupa Tapi Belajar Membayarnya Dengan Tekun Sampai hanya kita Bebas Dari hutang Dan kondisi Keuangan kita Juga Sehat Yang ketiga Saudara sekalian Untuk memiliki Kondisi keuangan Yang sehat Kita harus Berinvestasi Atau Menabung Dan di dalam Amsa 13 S11 Dikatakan Harta yang cepat Diperoleh Akan berkurang Tetapi Siapa Mengumpulkan Sedikit Demi sedikit Menjadi Kaya Orang yang Menabung sedikit Demi sedikit Lama-lama Akan jadi Bukit Teladan kita Salah satunya Adalah Yusuf Ketika Tujuh tahun Masa kelimpahan Di Mesir Maka Dia menyimpan Kelebihan-kelebihan Dari gandum Mesir itu Di dalam Gudang persediaan Yang besar Sehingga Ketika Tujuh tahun Kelaparan Dia mengeluarkan Sedikit demi Sedikit Sehingga Tidak ada Orang Mesir Yang mati Kelaparan Karena apa Ada dana cadangan Untuk masa-masa Krisis Yang kita Tidak pernah Duga Terjadi Di dalam Kehidupan Jika demikian Berapa Besar Prosentase Investasi Atau Tabungan Yang kita Harus Miliki Dari Penghasilan Kita Sebulan Kalau Mengikuti Teladan Yusuf Dalam Kejadian 41 E34 Dikatakan Dia menabung Seperlimanya Atau 20% Karena itu Saya katakan Tadi Pada waktu Budgeting 10% Pertama Untuk Tuhan 20% Untuk diri Sendiri Maksudnya Untuk Menabung Dan Investasi Sudara 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 Mengapa Menabung Itu Perlu Kita Perlu Uang Untuk Keperluan Yang tak Terduga Misalnya Masa Krisis Tiba-tiba Kita Sakit Atau Berhenti Dari Pekerjaan Kita kan Tidak Menduga Jadi Sebaiknya Sudara Punya Minimal Dua Atau Tiga Kali Lipat Uang Simpanan Dari Total Pengeluaran Bulanan Yang Anda Biasa Miliki Kalau Bisa Lebih Dari Itu Ya Tentu Lebih Baik Kita Juga Perlu Menabung Karena Kadang Ada Pengeluaran Besar Yang Kita Harus Lakukan Membeli Rumah Misalnya Itu Tentu Pengeluaran Besar Tetapi Ini Tetap Produktif Karena Rumah Bisa Digunakan Untuk Tempat Tinggal Dan Harganya Juga Kalau Beli Tanah Atau Rumah Itu Cenderung Naik Terus Sudara Nggak Akan Turun Beli Motor Beli Mobil Apalagi Beli Televisi Itu Langsung Anjlok Harganya Tapi Beli Rumah Atau Tanah Harganya Akan Naik Kalau Sudara Nggak Butuh Bisa Disewakan Kepada Orang Lain Tapi Belilah Rumah Yang Sesuai Dengan Kemampuan Jangan Terlalu Memaksakan Diri Artinya Walaupun Sudara Punya Rumah Kecil Nggak Apa-apa Nanti Kalau Kondisi Keuangan Lebih Longgar Sudara Bisa Jual Rumah Yang Kecil Ini Beli Lagi Rumah Yang Lebih Besar Kan Toh Uangnya Akan Ada Tidak Akan Berkurang Nah Karena Itu Penting Sekali Untuk Menabung Lalu Berikutnya Kita Perlu Menabung Untuk Keperluan Jangka Panjang Apa Saja Misalnya Dana Pendidikan Anak Misalnya Sudara Saya Dan Istri Sudah Menikah 33 Tahun Tapi Waktu Penghasilan Kami Masih Sedikit Untuk Menyimpan Uang Di Asuransi Supaya Anak Anak Bisa Sekolah Di Sekolah Yang Bagus Akhirnya Puji Tuhan Tiga Anak Kami Bisa Sekolah Di Sekolah Yang Bagus Bahkan Melanjutkan Keperguruan Tinggi Di Australia Di Luar Negeri Itu Biayanya Besar Sekali Tetapi Anugerah Tuhan Luar Biasa Namun Juga Mesti Ada Persiapan Dan Planning Dari Kita Sebagai Orang Tua Sudara Jangan Cuma Pikir Wah Enak Bisa Sekolah Anak Keluar Lagi Gak Tau Puluhan Tahun Jerih Payahnya Menabung Menyimpan Supaya Anak Anak Punya Kesempatan Pendidikan Yang Lebih Baik Ini Bagian Daripada Planning Jangka Panjang Yang Harus Kita Pikirkan Atau Untuk Sudara Keperluan Jangka Panjang Itu Adalah Dana Hari Tua Contoh Misalnya Sudara Sekarang Umurnya 40 Masih Kerja Pensiun Katakan Umur 60 Berarti Masa Produktif Sudara Kan 20 Tahun Lagi Katakan Gaji Sudara Dari Tempat Pekerjaan Tambah Penghasilan Ini Itu 10 Juta 10 Juta Itu Jangan Dihabiskan Setiap Bulan Usahakan Mungkin 2 Juta Atau Bahkan Lebih Untuk Nabung Dan Investasi Sehingga Ketika Kita Pensiun Umur 60 Kita Punya Tabungan Yang Cukup Sudara Sudara Karena Begini Setelah Pensiun Umur 60 Kan Sudara Enggak Langsung Mati Misalnya Matinya Katakan Umur 80 Berarti Masih 20 Tahun Lagi Mesti Hidup Tanpa Ada Penghasilan Rutin Yang Mungkin Kita Dapatkan Dari Gaji Kita Seperti Waktu Kita Masih Produktif Nah Bagaimana Supaya Kebutuhan 10 Juta Perbulan Itu Bisa Tetap Tercover Dalam 20 Tahun Masa Pensiun Itu Itulah Pentingnya Nabung Atau Investasi Jadi Kalau Sudara Tahu Bahwa 20 Tahun Yang Kandatang Dari Usia 60 Sampai 80 Sudara Tidak Menghasilkan Uang Lagi Dan Rata-rata Perbulan Kau Butuh 10 Juta Itu Kan Kalau 20 Tahun 10 Juta Kali 20 Tahun Artinya 240 Bulan Lebih Kurang 2,4 Mil Sampai 3 Mil Yang Harus Sudara Tabung Karena Inflasi Dan Sebagainya Baru Dari Bunganya Sudara Bisa Meng-cover Keperluan Bulanan Sekitar 10 Juta Tadi Nah Jadi Ini Juga Penting Sebab Pemakin Tua Kan Suka Sakit-sakitan Pergi Ke Dokter Lah Kalau Minta Uang Dari Anak Terus Ya Kalau Anaknya Kaya Ada Duit Kalau Dia Juga Lebih Sengsara Waduh Susah Kan Kita Karena Itu Punya Planning Jangka Panjang Gimana Caranya Investasikan Dalam Deposito Misalnya Atau Bentuk-bentuk Investasi Yang lain Reksadana Atau Apapun Tapi Hati-hati Jangan Simpan Semua Telur Dalam Satu Keranjang Karena Kalau Ada Tempat Investasi Itu Yang Amruk Waduh Ilang Semua Uang Sudara Ya Perhatikan Apakah Ini Ada Di Dalam Daftar OJK Otorita Jasa Keuangan Tanya Kepada Orang-orang Yang Lebih Ahli Jangan Tertarik Hanya Karena Bumba Yang Tinggi Padahal Sangat Berbahaya Atau Kalau Sudara Mau Lebih Aman Ya Beli Logam Mulia Sudara Kalau Ada Uang Sedikit Beli Bisanya Berapa 5 gram 5 gram Begitu Ini Kan Logam Mulia Emas Satu Kali Kalau Kita Butuh Ya Kita Bisa Jual Nah Selain Deposito Atau Bentuk Yang Lain Asuransi Kesehatan Juga Sangat Penting Supaya Akhirnya Kita Tidak Menyusahkan Keluarga Atau Anak Nah Kalau Ada Lebih Gimana Gasi Sebagai Warisan Karena Amsa 13 E22 Berkata Orang Baik Meninggalkan Warisan Bagi Anak Cucunya Tetapi Kekayaan Orang Berdosa Disimpan Bagi Orang Benar Wah Hidup Ini Sudara Gak Boleh Hanya Sekedar Mengalir Hanyut Begitu Saja Tapi Harus Direncanakan Baik Baik Kita Juga Harus Belajar Menabung Berinvestasi Dan Tidak Boros Dalam Hidup Ini Tapi Berkata Cukup Adalah Cukup Dan Yang Terakhir Yang Keempat Supaya Saudara Bisa Memiliki Kondisi Keuangan Sehat Belajarlah Menabur Orang Yang Kaya Bukanlah Orang Yang Banyak Harta Tapi Orang Yang Merasa Cukup Dengan Berkat Tuhan Dan Dia Bisa Memberi Kepada Orang Lain Bebas Memberi Kepada Siapapun Yang Tuhan Gerakan Hatinya Untuk Dia Bisa Menabur Berkat Ada Ayat Yang Bagus Dalam 2 Korintus 9 Ayat 10 Yang Saya Bacakan Untuk Sudara Ia Tuhan Yang Menyediakan Benih Bagi Penabur Dan Roti Untuk Dimakan Ia Juga Akan Menyediakan Benih Bagi Kamu Dan Melipat Gandakannya Dan Menumbuhkan Buah-buah Kebenaran Jadi Menurut Ayat ini Tuhan Memberikan Dua Hal Yang Pertama Roti Untuk Dimakan Itu Berkat Yang Kita Nikmati Tapi Yang Kedua Jangan Lupa Ada Benih Untuk Ditabur Contohnya Kalau Sudara Makan Buah Mangga Habis Dikupas Dimakan Dagingnya Kan Ada Peloknya Nah Peloknya Itu Jangan Dimakan Sudara Sekalian Peloknya Itu Bijinya Yang Gede Itu Harus Ditabur Supaya Bertumbuh Lagi Lah Kalau Sudara Makan Mangga Sama Peloknya Waduh Dibawa Ke rumah Sakit Jadi Ingat Dari Semua Yang Kita Dapatkan Itu Ada Roti Untuk Kita Makan Tapi Juga Ada Benih Untuk Ditabur Nah Supaya Gampang Saya Bagi Dua Jenis Taburan Pertama Adalah Persepuluhan Dan yang Kedua Adalah Persembahan Walaupun Saya Tahu Banyak Orang Berkata Bahwa Persepuluhan Itu Milik Tuhan Jadi Tidak Masuk Taburan Tapi Supaya Gampang Saya Jelaskan Begini Yang Pertama Persepuluhan Itu Harus Dibawa Kepada Tuhan Persepuluhan Artinya 10% Dari Semua Uang Yang Sudara Dapatkan Pada Bulan Itu Malayah 3.10 Berkata Bawalah Seluruh Persembahan Persepuluhan Itu Kedalam Rumah Perbendaraan Supaya Ada Persediaan Makanan Di Rumahku Dan Ujilah Aku Firman Tuhan Semesta Alam Apakah Aku Tidak Membukakan Bagimu Tingkap Tingkap Langit Dan Mencurahkan Berkat Kepadamu Sampai Berkelimpahan Jadi Ingat Sudara Dari Uang Kita 10% Itu Milik Tuhan Yang Harus Dikembalikan Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Melalui Gereja Lokal Dimana Sudara Digembalakan Motivasi Memberi Persepuluhan Adalah Kasih Seperti Abraham Ketika Menang Perang Dia Bawa Persepuluhan Dan Memberikan Kepada Melki Sedek Itu Belum Ada Aturan Hukum Torat Sudara Sekalian Tapi Dia Memberikan Rasa Syukur Karena Cinta Kepada Tuhan Nah Kita Yang Sadar Kita Ini Sudah Dalam Kristus Dan Kita Yakin Juga Kalau Kita Taat Kepada Tuhan Berkat Berkat Lain Akan Tuhan Berikan Mari Kita Lakukan Persepuluhan Ini Ada Yang Bilang Itu Cuma Di Perjanjian Lama Di Perjanjian Baru Tidak Diajarkan Oleh Yesus Coba Sudara Baca Matius 23 Dia Berkata Yang Satu Harus Dilakukan Yaitu Persepuluhan Dan Yang Lain Jangan Diabaikan Yaitu Keadilan Belas Kasian Dan Kesetiaan Saya Belajar Mengembalikan Persepuluhan Dari Sejak Umur 9 Tahun Sampai Hari Ini Dan Sekarang Lebih dari 10% Sudara Sekalian Karena Saya Tahu 100% Sebetulnya Hidup Saya Adalah Milik Tuhan Saya Tidak Berkekurangan Saya Mengalami Apa yang Tuhan Janjikan Di Dalam Firmannya Nah Tetapi Yang Kedua Taburan Itu Berupa Persembahan Dasar Dari Persepuluhan Adalah Ketaatan Tapi Dasar Dari Persembahan Adalah Kerelaan Sudara Mau Kasih Berapa Tetapi Ingat 2 Korintus 9 Ad Berkata Camkanlah Ini Orang Yang Menabur Sedikit Akan Menuai Sedikit Juga Dan Orang Yang Menabur Banyak Akan Menuai Banyak Juga Nah Sudara Kalau Sudara Menabur Banyak Engkau Akan Menuai Banyak Juga Ingat Petani Pada Masa Kering Dia Akan Diberkati Oleh Tuhan Secara Luar Biasa Nah Pertanyaannya Persembahan Itu Untuk Siapa Nah Sudara Yang Pertama Kita Perlu Berikan Kepada Orang Tua Kita Karena 1 Timotius 5 8 Mengajarkan Orang Yang Tidak Memeliharakan Keluarganya Dia Lebih Buruk Dari Orang Tidak Beriman Dalam Matius 15 Yesus Menegur Orang Yahudi Yang Katanya Aku Sudah Kasih Ini Uang Yang Seharusnya Aku Berikan Untuk Menunjang Orang Tuaku Yang Tidak Punya Duit Tapi Sorry Ya Sudah Dikasih Untuk Pekerjaan Tuhan Ini Dosa Sudara Sekalian Baik Untuk Kita Memberi Persembahan Ke Gereja Tapi Jangan Lupa Engkau Mengurus Orang Tuamu Karena Memelihara Orang Tua Apalagi Kalau Mereka Tidak Punya Penghasilan Apapun Itu Adalah Ibadah Kita Lalu Selain Memberikan Kepada Orang Tua Kita Juga Bisa Memberikan Persembahan Untuk Pembangunan Gereja Untuk Pelayanan Misi Untuk Sekolah Teologi Maksudnya Untuk Berbagi Pelayanan Dan Yang Ketiga Adalah Untuk Orang Miskin Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Kita Yang Kurang Beruntung Dan Kita Ingin Menjadi Saluran Berkat Bagi Mereka Ada Yang Menyebar Harta Tetapi Bertambah Kaya Ada Yang Menghemat Secara Luar Biasa Namun Selalu Berkekurangan Siapa Banyak Memberi Berkat Diberi Kelimpahan Siapa Memberi Minum Ia Sendiri Akan Diberi Minum Saudara Belajar Menabur Kalau Engkau Hemat Pelitnya Luar Biasa Gak Kaya Kata Alkitab Tapi Engkau Yang Suka Memberi Berkat Kepada Orang Lain Tingkap Ayat 17 Berkata Siapa Menaruh Belas Kasian Kepada Orang Yang Lemah Memiutangi Tuhan Yang Akan Membalas Perbuatannya Itu Bayangkan Kalau Kita Menolong Orang Miskin Itu Seakan-akan Tuhan Hutang Sama Kita Waduh Kalau Tuhan Hutang Sama Kita Gak Lama-lama Pasti Akan Dia Bayar Dalam Jumlah Yang Lebih Besar Jadi Saudara Ingat Ini Apa Yang Kita Miliki Akan Kita Tinggalkan Tapi Apa Yang Kita Tabur Di Ladang Tuhan Kekal Selama-lamanya Simpanlah Hartamu Bukan hanya Di Bumi Tapi Juga Di Sorga Saudara Jadi Akhirnya Untuk Memiliki Kesehatan Keuangan Buatlah Rencana Budgeting Belajar Merasa Cukup Jangan Serakah Boros Berhutang Berinvestasi Atau Menabung Dan Belajar Menabur Tuhan Yesus Memberkati Kita Saya Mau berdoa Kalau ada Diantara Saudara Yang Sedang Dalam Masalah Keuangan Atau Ini Disebabkan Karena Engkau Tidak Bisa Mengelola Keuangan Dengan Baik Biar Hari Ini Kau Bertobat Dan Sungguh-sungguh Mempraktekan Apa yang Saudara Dengarkan Mari Kita Berdoa Bapak Terima Kasih Untuk Kebenaran Firman Kami Adalah Pengelola Harta Milik Tuhan Tuhan Adalah Owner Kami Hanyalah Manager Biar Kami Dipercaya Mengelola Keuangan Dengan Baik Dengan Hikmat Tuhan Sesuai Dengan Petunjuk Firman Berkat Mu Atas Kami Ya Bapak Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Haleluya Amin Tuhan Yesus Berkat